Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Welcome to channel RC Vios Limo Dengan otomotif yang mempersatukan kita Hari ini saya akan ngelepas satu unit lagi Pesanan dari Pak Sugiman Daerahnya dari Asahan, Medan ya Nah, mobilnya warna hitam metalik Tahunnya 2015 Nah, seperti apa keseruhan dari pesanan Pak Sugiman ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone kalian Siang-siang cukup terik ya Karena mobilnya langsung mau dijemput oleh ekspedisi Pengiriman melalui ekspedisi kita pakai kar karir Jadi mobilnya diangkat ke dalam mobil lagi Kontainer Aman di jalan Dan semuanya sudah termasuk asuransi Harganya berapa ekspedisinya tergantung lokasi teman-teman yang ada di masing-masing daerah Nah, oke Sekarang kita langsung review aja pesanan dari Pak Sugiman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman sekarang kita review tampak depannya dahulu ya Nah mobilnya gak terlalu banyak modifikasi tapi terlihatnya lebih elegan banget Jadi dibawa kemana-mana di medan yang berlubang ataupun tidak aman-aman banget Nah untuk tampak depannya untuk khusus headlampnya ini masih standar Belum ada custom projector ataupun alis running headlampnya masih standar Namun saya kasih lampunya sudah LED ini terang banget karena maksimal terangnya itu bisa sampai dengan 6000 lumens Nah kalau udah malam hari ini pasti terang banget Nanti akan kita coba kalau situasinya sudah gelap ya teman-teman ya Dan requestannya ini sebenarnya Pak Sugiman sendiri jadi minta lampu utamanya dikasih warna putih tapi yang terang Makanya kita kasih untuk lampunya LED yang maksimalnya di 6000 lumens Mantep banget Nah kalau untuk grillnya tadinya kan warna hitam ya Hitam ketemu grillnya hitam menurut saya mati banget karena gak ada tampak perbedaan dari cup sampai dengan bumper Nah disini saya kasih warna silver untuk bagian grillnya dan untuk bagian tangkilnya juga warna silver Jadi manis kelihatannya ada kombinasi terangnya gelapnya juga ada Nah oke Jadi kalau untuk tampak depannya untuk lampu seperti ini dan untuk bagian plat nomernya ini sudah saya kasih yang merek EZ ya Mika Seperti biasa biar rapih aja kendaraan kalau dipakaiin pelindung untuk bagian plat nomernya ya Untuk penambahan lampu DRL depan ya udah saya pasang juga kiri dan kanan LED warna putih juga Dan untuk bagian fog lampnya sudah saya kasih yang model Vrogy lingkarannya berwarna biru tengahnya warna putih juga Mantep banget Nah Pak Sugiman memang requestannya oke juga sih jadi kita kolaborasi antara konsepnya Pak Sugiman dan konsep saya akhirnya ketemu lah Karena disana jalanannya juga gak terlalu rata banyak berlubang berarti kita putuskan gak usah pake body kit gitu Kita langsung ke bagian kaca film Kaca filmnya ini saya kasih yang 40% bagian depannya Dan untuk bagian wipernya sudah kita kasih yang model frameless Jadi sapuan dari kacanya bersih banget ya Dan tahan lama juga Dan aman kalaupun kegores apapun itu karena dia full karet teman-teman ya Nah seperti itu kalau untuk bagian depan Sekarang kita ke bagian samping Nah teman-teman kalau untuk ke bagian samping Saya mau komentarin dulu di bagian velg Velgnya ini saya kasih ring 17 Kita pake fosen dengan warnanya two tone hitam dan kombinasi silver Kekum-kruman kayaknya sih ya Velg second, ban second Ukuran bannya 205 per 45 Cakep banget jadi ring 17 ini pas Walaupun tanpa body kit dilihatin tapi tetap panis teman-teman ya Nah kalau untuk bagian fender samping Mata kucing ya disebutnya ya Disini ada sen kecil Tapi sudah kita hapus, kita tutup Dan kita semprot ulang, dua panel kiri dan kanan Dan saya tutup dengan emblem VVTi Sebenarnya kalau untuk emblem fender disini Requestan setiap konsumen Ada yang minta dihapus, ada juga yang tidak Jadi tergantung request dari konsumennya sendiri Nah kalau untuk ke bagian spion Spionnya ini sudah saya kasih yang retrack Ada tiga modul Ya bisa ngelipat ke dalam Electric mirror dan sen di bagian sisi spionnya Mantep banget Karena kalau sudah ada sen spion Disini ada sen lagi Menurut saya kebanyakan lampu sen ya Jadi lebih baik dihapus Tapi balik lagi ke teman-teman Kaca film bagian samping ini saya kasih 60% Depan 40% Mau cuaca hujan, mau gelap Dilihatnya tetap aman Dan teman-teman berkendaranya juga tetap kelihatan dari dalam keluar Ya Tidak berpengaruh pokoknya kalau hujan lebat Terkecuali kalau dipasangnya Mungkin 80% ya Itu gelap banget pasti Nah Untuk talang airnya sudah saya kasih Yang orinya Vios Sampai depan dan ke belakang Gagak putus di tengah-tengah Cakep banget, manis banget Tapi bukan model slim ya Untuk handle ini masih Bawaan, hitam Karena suasananya minta hitam Dan ada sedikit silvernya Dan untuk kebagian Pelek belakangnya juga ya Ini Kalau fosan ini depan sama belakang Belang ya Jadi kalau belakang ini agak ke dalam Gitu Antena CDPU sudah kita pasang Dan bukan dummy Berfungsi sebagaimana Antena Ya Keren Sekarang kita ke bagian belakang Di bagian belakangnya Di sini Stop lampnya gak ada yang dirubah Originalnya mobil Vios Limo Penambahannya hanya Ada emblem Vios TRD Sportivo Ya Dan juga untuk bagian grillnya Ini saya kasih warna hitam Black Untuk platnya saya kasih yang easy juga Depan dan belakang Dan ada lambang saya RC Vios Limo Ya Dan mobil ini sudah Untuk mata kucing Bagian belakang Kalau Vios Limo itu kan Dia tidak berfungsi nyala Ini sudah kita aktifkan Dan kita kasih strobo Untuk bagian lampunya Jadi pas saat mengereman Dia kedap-kedip Ya Jadi lebih sporty Mantap kan Kalau untuk ke bagian kenalpot Di sini sudah kita pakai yang HKS Pelangi Yang standarnya sudah kita ganti Request dari Pak Sugiman sendiri Suaranya halus Tidak kedengeran Tidak kedengeran Coba Nah Teman-teman bisa dengerin kan Suaranya halus banget Jadi Requestan Pak Sugiman sendiri Jangan terlalu kencang Untuk suara kenalpotnya Nah Seperti itu Depan Samping Belakang sudah kita review Nah Teman-teman Yang mau pesan Unit Di RC Vios Limo Nah Langsung aja Hubungi RC Vios Limo Nomor teleponnya Saya taruh di bagian deskripsi Dan untuk upgrade-nya Mobil Pak Sugiman ini Juga saya taruh di bagian deskripsi Ya Kalau untuk mau lihat Stock-stock upgrade-an Yang sudah kita buat Langsung aja Follow Instagramnya RC Vios Signature RC Vios Signature Ya Teman-teman bisa ngeliat Semua mobil-mobil Yang sudah kita gerap Di Instagramnya RC Vios Limo Nah Oke Sekarang kita ke bagian dalam Apa aja yang Restorasinya di bagian dalam Menarik gak sih ya Coba penasaran Jangan lupa like dan share Dan subscribe-nya Dan tekan dan loncengnya Agar notifikasinya muncul Di handphone kalian Yo Nah Nah teman-teman Sekarang kita Sudah Di dalam mobilnya Pesanan Pak Sugiman nih Suasananya Seperti Mobil-mobil yang Sudah-sudah Seperti mobil pangeran Disini Nuansanya Golden Beats Ada wood panel Dan juga Stirnya ini Sudah Di custom Keren banget Tampak luarnya Elegan Tampak dalamnya Mewah Seperti mobil-mobil premium Pada umumnya Ya Camry Ya Mercy Karena ada Action wood panelnya Tapi Wood panelnya disini Ada sedikit Action berbeda Lebih sedikit tua Tapi Gak kelihatan jelek Justru lebih Nambah Karakternya Nah disini Dashboardnya Sudah kita Tambahin juga Cat vinyl Berwarna Beats Disini wood panel Dan Atasnya hitam Jadi sudah Two-tone ya Teman-teman ya Dan untuk bagian Double DINnya Sudah kita kasih Android 7 in Jadi Bisa terkoneksi Dengan hotspot Di handphone Teman-teman Bisa juga Bluetooth Bisa juga Aux Dan radio MP3 MP4 Semuanya lengkap Dan Double DIN ini Terkoneksi dengan Tombol entertainment Di bagian Setir Disini ada Volume Ada channel Ada bisa Angkat telpon Dan lain-lain Jadi teman-teman Gak usah Tekan-tekan Di bagian Double DINnya Cukup Di satu Setir ini aja Entertainmentnya Sudah bisa dikendalikan Oleh teman-teman Mantep banget ya Atapnya juga Sudah kita custom Dengan dua Kombinasi Hitam Dan Golden Beats Mantep Untuk Joknya juga Disini sudah Kita kasih Dengan bahan Ciroke Warnanya Kombinasinya Hitam Dan Golden Beats Juga Disini Konsepnya Pas banget Pesanan Pak Sugiman Ini Gak terlalu Norak Tapi Adem lah Di dalam ya Dan untuk Bagian Kolongnya Dashboardnya Sudah kita Kasih Lampu LED Warna Biru Memang Rata-rata Memang Sering Saya kasih Lampu Warna Biru Ada pun Warna Putih Hijau Pink Itu Sebenarnya Sesuai Dengan request Dari konsumen Masing-masing Oke Seperti itu ya Sekarang kita Pindah Ke bagian Belakang Oke Teman-teman Sekarang saya Sudah berada Di bagian Bangku Belakang Ini saya Tutup dulu Suaranya Masih Blep Benar-benar Karetnya ini Masih Fungsi Masih Belum Ketas Jadi Kita Nutup Nggak Berisik Seperti Nutup Kaleng Kerupuk Oke Itu Intermezzo Nah Oke Langsung Kita bagian Belakang Bagian Belakang Ini Joknya Sudah Kita Custom Seperti Bagian Depan Dan Disini Ada Pegangan Tangan Kiri Dan Kanan Depan Sudah Ada Disini Penambahannya Headrest Monitor 7 In Kiri Dan Kanan Teman-teman Bisa Menikmati Entertainment Entertainment Tidak Usah Melongok Ke bagian Depan Depannya Memang Biasanya Saya Pasang Yang 10 In Karena Requestannya 7 In Akhirnya Beliau Penambahan Di Headrest Monitor Jadi Teman-teman Duduk Aja Disini Tinggal Nonton Di Bagian Depan Konsumen Eh Depan Teman-teman Sendiri Disini Ada Tombol Besarin Kecilin Ada Mode Juga Dan Ada Tombol On Off Jadi Teman-teman Kalau Mau Melihat Monitor Tinggal Dimatin Selesai Dan Untuk Mobil Vios Limogen 3 Belakang Itu Sangat Nyaman Karena Lega Disini Sudah Dimundurin Maksimal Tetapi Masih Ada Space Antara Kaki Kita Dengan Jok Depan Jadi Masih Lega Jadi Bisa Diangkat Kaki Mungkin Begini Bisa Sesuai Dengan Konsumen Aja Dan Disini Sudah Kita Kasih Golden Beach Juga Ada Wood Panel Dan Oke Untuk Kebagian Bawahnya Disini Sudah Ada Karpet Dasar Karpet Karet Kita Doble Semuanya Sudah Nyaman Dan Modifikasinya Oke Sesuai Dengan Konsepnya Pak Sugiman Mudah Mobil Ini Bisa Membawa Berkah Oke Sekarang Kita Lanjut Lagi Ke Bagian Depan Nah Teman Teman Itu Dia Review Dari Mobil Pasugiman Daerah Asahan Mudah Mudahan Pasugiman Selalu Diberikan Keberkahan Kesehatan Rezeki Yang Lancar Dan Keluarga Yang Sakinah Mau Wada Dan War Hema Ini Saya Selalu Berdoa Untuk Konsumen Saya Untuk Orang Orang Yang Ada Di Luar Sana Mudah Mudah Diberikan Selalu Kesehatan Oleh Tuhan Yang Maha Esa Terima Terima kasih Jangan Lupa Like Dan Share Dan Subscribe Channel RCVios Limo Dan Jangan Lupa Tanda Lonceng Diklik Agar Notifikasinya Muncul Di Handphone Kalian Oke Yang Sekali Lagi Yang Mau Pesan Mobil Langsung Aja Nomor Telepon Saya Taruh Di Bagian Deskripsi Nanti Saya Taruh Nomor Agung RWS Auto Ada Wandi RCVios Limo Ada Doni Nah Kemarin Kemarin Banyak Yang Nanya Bang Bang Wandi Kemana Kok Nggak Muncul Sekarang Saya Muncul Bang Wandi Saya Panggil Orang Oke Bang Wandi Dia Di Belakang Layar Mulu Tetapi Semua Konsep Video Dari RCVios Limo Ini Beliau Otak Nggak Nah Nih Bang Wandi Dari Daerah Medan Palembang Bahkan Aceh Hubungi Ke Nomor Bang Wandi Kemana Oke 08 12 69 3 2 1 143 Unit Kita RCVios Limo Insyaallah Untuk Wilayah Sumatera Mulai Dari Palembang Lampung Bengkulu Jambi Sumatera Utara Dan Aceh Sudah Ada Semua Dan Insyaallah Minggu Depan Kita Kirim Unit Ke Aceh Sebanyak 3 Unit Lagi Aceh Selatan Nagan Raya Dan Kepulauan Simulu Kepulauan Simulu 12 Jam Dari Labuan Najinya Kesana Jadi Jangan lupa Pesan Di RCVios Limo Insyaallah Kita Amanah Kita Akan Jaga Unit Konsumen Siap Mantap Jadi Di deskripsi Saya Nanti Ada Beberapa Nomor Agung RWS Yang Jadi Kameramen Sekarang Nanti Saya Taruh Di Bagian Deskripsi Ada Wandi RCVios Limo Dia Ini Khususus Aceh Pokoknya Dan Ada Doni Doni Nanti Channelnya Saya Tulis Juga Di Bagian Deskripsi Saya Dan Like Share Subscribe Juga Channel Doni Dan Saya punya Channel Satu lagi Namanya Garasi Nine Nah Teman-teman Juga Klik Linknya Di bawah Ini Jangan lupa Subscribe Oke Itu aja Review Singkat Saya Pesanan Pak Sugiman Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Salam otomotif Dari RCVios Limo